Hingga awal Mei ini, realisasi belanja negara di Bengkulu mencapai 21,77 persen, termasuk diantaranya realisasi dana desa sebesar 28,01 persen atau sudah terrealisasi Rp294 miliar dari total paguanggaran Rp1,052,000. Realisasi ini naik 50 persen dari realisasi di tahun 2023. Realisasi tertinggi dari Kabupaten Lebong sudah tersalur Rp31 miliar atau 43,12 persen, lalu Kabupaten Kaur tersalur Rp42,8 miliar dana desa atau 30,62 persen, Bengkulu Selatan tersalur Rp26,9 miliar atau 25,27 persen, Muko-Muko tersalur Rp29,2 miliar atau 24,63 persen, Bengkulu Utara baru tersalurkan 7,47 persen dan selumah 2,20 persen. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Bengkulu Bayu Andi Prasetya mendorong agar dana desa tahap 1 segera direalisasikan, sehingga pemerintah desa memiliki waktu untuk melakukan evaluasi penyaluran dana desa. DJPP juga meminta Pemda bisa mengajukan pencairan dana desa secara berkala sesuai dengan usulan yang masuk, tanpa harus menunggu seluruh usulan dari pemerintah desa diterima, sehingga tidak menghambat pembangunan dan perputaran ekonomi di desa yang cepat mengusulkan pencairan. Siska Harliana, RBTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!